Intro Halo selamat malam apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Perlia Putri Ya pemirsa polemik antara PB Jarum dan KPAI terkait penghentian audisi bulu tangkis Indonesia pada tahun 2020 terus bergulir Padahal pembinaan dan pencarian bakat atlet Indonesia masih sangat dibutuhkan Pemerintah berjanji akan menengahi polemik demi tujuan besar mencetak bibit atlet berprestasi yang mengharumkan nama bangsa Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut namun sebelum membahasnya lebih jauh kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Ada yang berbeda dengan audisi pencarian bakat atlet bulu tangkis di Purwokerto, Jawa Tengah Di tengah berlangsungnya audisi orang tua atlet gelisah akan nasib dan masa depan buah hatinya Hal ini dipicu polemik antara PB Jarum dan KPAI terkait penghentian audisi bulu tangkis Indonesia pada tahun 2020 Orang kan kalau anaknya itu pengen masuk ke klub besar mau tidak mau harus ikut turnamen Sedangkan lewat audisi itu kan yang kalangan manapun karena disini digratiskan ya Jadi dia bisa menggali potensinya sendiri Jadi kalau misalnya memang dihentikan ya kalau dibilang kita rugi ya rugilah ya Sangat rugi banget gitu Karena otomatis pendukung utama daripada apa namanya bulu tangkis itu kan dari Jarum Foundation Sebelumnya pihak PB Jarum akan menghentikan audisi beasiswa Jarum Bulu Tangkis pada tahun 2020 mendatang Hal ini karena PB Jarum merasa sudah tak diberi ruang menyusul sikap KPAI Jadi keputusan audisi umum dihentikan tahun 2020 itu proses panjang Proses panjang sejak tahun 2018 Jadi saya ingin tegaskan bukan kita mau mutung atau proses panjang Dimana pada saat terakhir rapat koordinasi tanggal 4 September Sudah ada gambaran yang pasti bahwa dari pihak yang menentang audisi umum Mengatakan sudah tidak ada ruang lah Sementara Komisi Perlindungan Anak KPAI membantah menghentikan audisi bulu tangkis Yang mereka hentikan adalah penggunaan logo nama yang identik dengan produk tembakau dalam audisi Tidak boleh menggunakan brand image, merek, kemudian logo Kenapa? Karena itu secara tidak langsung mempromosikan brand image produk rokok Meskipun tidak secara, katakanlah secara langsung bahwa ini, katakanlah ini loh rokoknya Tetapi tidak bisa dilepaskan dari brand image rokok itu Tangkapi polemik, Menteri Pemuda dan Olahraga berjanji akan menjadi penengah Pemerintah mendorong pembibitan atlet bulu tangkis harus tetap berjalan Ya pertama saya berharap audisi terus berjalan sampai kapanpun Yang kedua, kami akan duduk bareng Segera mungkin nanti dengan KPAI, dengan PP Jarum untuk mencari jalan tengah Kalau soal logo dari produk itu dipersoalkan bisa jadi ini tantangan juga bagi PP Jarum untuk mencari solusi lain Polemik ini dilatar belakangnya peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 Yang melarang perusahaan rokok menyelenggarakan kegiatan menampilkan merek atau brand image produk tembakau Selain itu, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak melarang eksploitasi secara ekonomi anak-anak Polemik penghentian beasiswa bulu tangkis akan kita kupas lebih mendalam di Indonesia Bicara malam ini Baiklah pemirsa sesuai dengan tayangan tadi tema kita pada malam hari ini Yaitu audisi bulu tangkis antara promosi dan regulasi Dan seperti biasa sudah hadir dua narasumber di studio kita Kita akan sapa terlebih dahulu Yang pertama ada Ibu Hetiva Saifudian Apa kabar? Selamat malam Ibu Dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Terima kasih sudah hadir bersama kami di Indonesia Bicara Yang kedua ada Ibu Siti Hikmawati Komisioner KPAI Apa kabar? Selamat malam Ibu Alhamdulillah Terima kasih Sudah hadir studi Baik, terima kasih banyak Ibu kita langsung saja membahas ini ya mengenai tema kita pada malam hari ini Yaitu antara promosi dan regulasi Ibu Hikmah ini sebenarnya ada apa sih Ibu? KPAI ini menuntut apa dari audisi yang diselenggarakan oleh PB Jaro? Ya sebetulnya yang kita harapkan itu adalah audisi yang memang ramah anak Kenapa harus ramah anak? Karena kita melihat adanya dua unsur Yaitu pertama adalah unsur eksploitasi walaupun terselubung Dan yang kedua adanya unsur denormalisasi sebuah produk yang memang seharusnya ini produk yang berbahaya Nah unsur pertama yang terkait dengan eksploitasi pada anak itu Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 66 undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang pemanfaatan tubuh anak baik secara tubuh tenaga Ataupun bagian yang ada dari anak keseluruhan maupun sebagian Baik disadari atau tidak oleh anak Tetapi bisa dihitung memunculkan keuntungan secara materi Bagi pihak tertentu Nah ini yang kita sampaikan bahwa disini ada Pemanfaatan tubuh anak secara tersamar dengan menjadikan dia sebagai papan promosi Makanya dimunculkan logo-logo di pakaiannya ini Baik, sebenarnya meskipun Pak Iopi sendiri Ketua PB Jarum menyebutkan kalau ada kesalahan persepsi disini Dan sudah berkali-kali pihak Jarum dibantu juga PBSI bersama KPI duduk bersama Untuk menjelaskan persepsi ini agar bisa menjadi satu begitu Tapi tidak ada titik tengahnya Beliau beranggapan kalau sebenarnya PB Jarum sudah memberikan alasan Kalau Jarum yang disebutkan disini adalah foundation begitu Ibu Bukan Jarum yang sebagai produk Apakah ini belum bisa diterima oleh KPI? Ya, sebetulnya bukan soal diterima atau tidak ya Yang menyampaikan sebuah persepsi itu bukan kata saya atau kata Bu Hetiva Tetapi bagaimana kita membaca tata aturan perundangan yang ada Jadi pernyataan eksploitasi itu bukan kata KPI Karena KPI juga harus melakukan rujukan Kemudian dari Pak Iopi mengatakan kami sudah melakukan perubahan Ini tidak ada eksploitasi Tentu pemahaman ini yang harus kita luruskan Ini ada loh eksploitasinya Jadi ada dua hal Pertama karena masalah eksploitasi Dan yang kedua adalah masalah denormalisasi produk rokok Denormalisasi produk rokok Jadi karena rokok adalah jad yang adiktif Maka dia tidak boleh disamakan dengan barang lainnya Karena dia berbahaya Mulai dari konsumsinya Mulai dari peredarannya Mulai dari iklan, promosi, dan sponsorship Harus ada aturan tertentu Seandainya dia bukan produk yang bahaya Ya tidak akan ada aturan seperti ini Jadi produk yang berbahaya Perlakuannya harus khusus Nah upaya denormalisasi ini Dengan melibatkan anak-anak Merekatkan hubungan antara anak-anak Saling bercengkrama dalam suasana hari yang gembira Bahkan membahas tentang cita-cita masa depan Itu yang kami garisbawahi Audisinya tidak kita kutik-kutik Ketika audisi itu ramah anak Dan tidak ada unsur dua hal tadi Kalau Bu Hattifa sendiri melihat polemik ini Seperti apa? Karena kan yang kita tahu audisi ini Sudah berjalan 13 tahun lamanya Sejak tahun 2006 begitu ya Namun mungkin PP-nya yang baru disahkan ya Bu Tahun 2016 ya 2012 2012 begitu dan baru diproses sampai sekarang Bagaimana Ibu melihatnya? Tentu saja kalau kami ya dari Komisi 10 Menyesalkan ya apabila program pembinaan seperti ini Dan model rekrutmen talent ini sampai terhenti Tapi di sisi lain ya ini ada hikmahnya Maksudnya hikmahnya ini adalah Mengingatkan kita akan pentingnya Partisipasi dari stakeholder ya Termasuk juga perusahaan-perusahaan Baik itu perusahaan swasta ataupun BUMN Di dalam pembinaan olahraga Dan itu seharusnya juga menjadi satu refleksi ya Bagi khususnya Kemenpora dan kami juga di Komisi 10 gitu Kenapa sih misalnya untuk memanage Yang namanya bibit-bibit atau atlet ini Kita harus juga tergantung pada satu korporat Dan sekarang seolah-olah kita jadi Sangat semua ketakutan kalau jarum menghentikan Tapi di sisi lain saya yakin baik KPAI maupun pihak-pihak lain Termasuk pemerintah dan kami pun Sebetulnya sangat mengapresiasi ya Adanya partisipasi dari berbagai pihak Termasuk jarum untuk bisa melakukan hal ini Karena anggaran yang kita miliki itu Mbak April ya Ini sangat kecil sekali gitu Tahun ini kita hanya mengalokasi sekitar 2 triliun kurang ya Untuk olahraga dan pemuda dan mungkin Separuh dari anggaran itu Yang bisa kita atau sekitar 98% Yang bisa kita gunakan untuk peningkatan olahraga prestasi Dan itu untuk seluruh bidang olahraga ya Bu? Itu untuk seluruh cabang olahraga Dan juga kita lihat ya Karena kita baru saja sukses ya Melaksanakan Asian Games, Asian Paragames Jadi hasrat masyarakat untuk berolahraga Baik itu prestasi maupun juga olahraga-raga Karena lagi tinggi-tingginya Anggaran kita yang tahun lalu 5 triliun ya Karena ada event ya Sekarang turun menjadi 2 triliun Dan bahkan tahun 2020 turun lagi Jadi malah bukannya naik Nah ini yang membuat kenapa kok kementerian Kalau saya cek apakah kegiatan yang sangat bagus Seperti audisi ini bisa dilakukan oleh pemerintah Sepertinya agak angkat tangan Maksudnya jadi betul-betul memang mengundang gitu Partisipasi dari berbagai pihak Makanya ini menjadi polemik gitu Namun saya kira ya Maksudnya kalaupun sekarang Tentu saya ingin menekankan gitu ya Seharusnya kita bisa mencari solusi gitu Kalau misalnya sekarang masyarakat Diresahkan seperti ini ya Akhirnya terpaksa dong DPR ikut turun tangan juga Mengundang Menteri Mungkin mengundang KPAI Masa sih harus sampai begitu gitu Nah mudah-mudahan jalan tengah Dan tentu saja pihak jarum pun Jangan sampai ada pandangan Ini seperti apa ya Jadi memanfaatkan kondisi ini Untuk juga membangun satu opini publik Melalui mungkin tadi fake grassroots Atau misalnya hal-hal yang kita anggap juga mungkin Jadi memperkeruh situasi gitu Saya yakin kalau memang jarum juga tulus gitu ya Pasti ada solusi gitu Bagaimana tadi mengatasi image besar dari perusahaan rokok itu Bisa kita ubah gitu ya Sehingga apa yang dikhawatirkan Ada pelanggaran undang-undang itu tidak terjadi Tapi kami betul-betul sangat berharap Jarum bisa melanjutkan audisi ini untuk 2020 ya Supaya tidak mengorbankan banyak anak-anak kita yang sudah Lagi banyak ya ati-ati jebolan jarumnya Sangat banyak ya dari mulai Louis Wiking Sampai ya Betul-betul sekali Bu Hikmah Kalau misalnya tadi kita dengarkan bersama Fakta yang Bu Hetifa jelaskan Kalau memang kementerian, olahraga, angkat tangan untuk soal dana Bagaimana pembinaan atlet di Indonesia Nah memang selama ini untuk duduk bersama dengan PBSI Dan juga duduk bersama dengan pihak jarum mungkin Apakah ini sudah juga dibicarakan begitu Adakah toleransi di sini untuk itu? Kalau duduk bersama itu sudah kita lakukan Tadi juga sudah disampaikan Pertemuan terakhir kita tanggal 4 September Untuk membahas tentang hal ini ya Jadi kita sudah sampai pada kesimpulan Bahwa sebetulnya per 1 Agustus itu audisi tetap harus jalan Kan katanya gak boleh audisi Audisi harus jalan Dalam arti audisi yang ramah anak Sekarang kami tanyakan di dalam pertemuan tersebut Bagaimana dengan uji komitmen dari jarum Tadi Bu Hetiva bilang kita inginkan sebuah ketulusan Karena proses ini menjadi rumit ketika awalnya dikatakan bahwa pertama ini tidak ada eksploitasi Maka kita perlu menjawab ada loh eksploitasi Proses yang kedua adalah ini bukan upaya denormalisasi Karena antara jarum PT jarum dengan jarum foundation berbeda Kami sampaikan ini berdasarkan tinjauan hukum ini merupakan dua identitas yang berbeda Tapi entitasnya sama Nah itu tidak bisa dipisahkan Sehingga akhirnya oke kalau gitu saya akan minta tiga hal Hal pertama adalah saya akan turunkan statement di title Jadi kemarin sudah dihilangkan Audisi umum Jadi umum Itu title satu Title yang kedua adalah tentang kaos Jadi kaos dibebaskan misalnya anak untuk ini Tetapi kami lihat masih di nomor punggung masih ada gitu kan Walaupun kan kalau yang di nomor punggung yang sekarang ini posisinya disematkan dengan penitik Artinya bisa cepat di Ini juga dicopot gitu Tapi kebanyakan sudah relatif sudah ada penyesuaian misalnya Nah title yang ketiga Hal yang ketiga yang diminta adalah Kami minta untuk promosi itu 50% Nah ini yang oleh Pemda Purwakerto tanyakan Pengertian 50% itu berdasarkan persepsi siapa Indikatornya apa Nah hasil dari pertemuan di tanggal 4 itu Ya kalau gitu kita bicarakan saja Antara KPPA dan KPAI serta jarum Membahas tentang 50% itu Tapi ketika kita undang Jarumnya tidak datang Dan bilang soalnya gak mau deal dealan lagi Loh yang gak mau deal dealan itu siapa Kita ada kesepakatan di tanggal 4 September Untuk mengenai bagaimana audisi yang dijalankan tahun ini Kita akan bahas lebih mendalam lagi Mengenai bagaimana eksploitasi itu terjadi Selama audisi ini Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton mäßig by